Beliau menceritakan ada salah satu kawannya yang terjadi kelumpuhan itu selama 3 bulan Saya tanya apa yang menyebabkan apakah kecelakaan, apakah struk Karena pikiran kita kalau orang lumpuh ya kalau gak struk kecelakaan atau dekat-dekat dengan itulah Tapi ternyata enggak gitu Ternyata penyebabnya adalah karena banyak ketemu dengan orang-orang pinter Banyak ketemu sama orang-orang top Banyak ketemu sama orang-orang yang ngasih insight Every day, setiap hari Senin dia ketemu Ya ambil contoh saja, siapa sih yang gak kenal dengan Janssen Sinamo Dia bicara tentang etos Hari Selasa ketemu Pak Ari Ginajar Tadi Rabu ketemu lagi Andri Wongso Orang-orang hebat ini ketemu dia Ada tung de semua ringin Kisah yang tadi Ketemu orang top setiap hari kok bisa lumpuh Dan ternyata ini bukan masalah tentang fisik Tapi tentang fisikis Nah saya jadi bingung, saya jadi waktu itu mikir penasaran banget gitu Apa yang menyebabkan ketemu sama orang-orang top mempengaruhi fisikis Sampai terjadi kelumpuhan selama 3 bulan Ketemu lagi di segmen Odading Obrolan di luar branding Nah hari ini kita mau ngobrolin apa sih Ada satu hal yang menarik nih Yang sebenarnya kemarin juga udah banyak juga yang ngebahas Tentang fenomena Crazy Rich Yang sekarang ditangkap sama Polri ya Bukan ditangkap sih Yang ditetapkan sebagai tersangka Lebih tepatnya gitu Nah apanya sih yang mau saya bahas di hari ini Saya gak mau ngebahas fenomena yang disebut dengan fenomena flexingnya Karena di luar saya udah banyak yang ngebahas tentang ini Tapi ada satu hal yang menarik yang ingin saya bahas Kenapa saya ngebahas ini Karena barusan tadi tuh terjadi obrolan yang menarik dengan salah satu kawan saya Salah satu teman saya Ini obrolannya menarik kira-kira gini Beliau menceritakan ada salah satu kawannya Yang terjadi kelumpuhan itu selama tiga bulan Saya tanya apa yang menyebabkan Apakah kecelakaan Apakah struk Karena pikiran kita kalau orang lumpuh ya Kalau gak struk Kecelakaan Atau dekat-dekat dengan itulah Tapi ternyata enggak gitu Ternyata penyebabnya adalah Karena Banyak ketemu dengan orang-orang Pinter Banyak ketemu sama orang-orang top Banyak ketemu sama orang-orang yang ngasih insight Every day Setiap hari Kan saya jadi bingung gitu Apa hubungannya Antara ketemu dengan orang-orang top setiap hari Kok bisa lumpuh Apa penyebabnya Nah padahal Kalau ini kita korelasikan Dengan behavior hari ini Kita nonton Youtube Kita nonton TikTok Kita nonton Instagram Setiap hari bisa tiga sampai empat jam Indonesia termasuk salah satu Pengguna sosial media Yang angkanya cukup besar perharinya setiap orang Konsumsi sosial medianya Nah disini ada yang menarik Di sosial media kita juga melihat Orang-orang top setiap hari Apa kata mereka Apa yang mereka suggest tentang bisnis kita Itu kita hampir setiap hari nonton mereka Wah saya mikir Jangan-jangan Kita bisa Nazubillah Mindalik ya Jangan sampai Tapi kan itu korelasinya deket banget sama Kisah yang tadi Ketemu orang top setiap hari Kok bisa lumpuh Dan ternyata ini bukan Masalah tentang fisik Tapi tentang fisikis Nah saya jadi bingung Saya jadi waktu itu mikir Penasaran banget gitu Apa yang menyebabkan Ketemu sama orang-orang top Mempengaruhi fisikis Sampai terjadi kelumpuhan Selama tiga bulan Nah hari ini kita akan bahas Bersama kawan saya Pak Edi Darmoyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mas Dodi Alhamdulillah Ini podcast teman-teman ya Tanpa rencana Tanpa rencana ini Ngobrol di kantor Terus pas mau pulang nih Pas mau pulang Pas mau pulang Mau masuk mobil Eh udah di mobil ya Dari mobil saya Numpang mobil ke Pak Edi Darmoyo Saya mau pulang rumah Saya numpang mobil beliau Beliau cerita tentang barusan ini Yang saya ceritakan ini Langsung bilang Podcast aja sekarang Kita bahas ini Karena ini Menarik banget untuk dibahas Kok bisa Nah beliau sudah cerita sedikit ya Beliau sudah cerita sedikit Kepada saya tadi di mobil Apa yang menjadi penyebabnya Dan itu Kalau kita korelasikan dengan behavior Teman-teman Pebisnis Itu bisa jadi mirip-mirip kejadiannya Bisa mirip Bisa sangat mirip Bahkan ini kan Ini kisah nyata ya Oke Boleh ceritakan Pak Kisah temannya tadi Pak Mungkin saya ada yang kelewat Atau ada yang saya lebay-lebaykan Iya Oke Silahkan Jadi ini sebuah fenomena Eh tapi sebentar Pak Sebentar Sebelum cerita nih Oke Teman-teman mau nanya Teman-teman sih mungkin perlu tahu Siapa Pak Edi Darmoyo Oh iya Apakah terapis ya toh Yang pemijat spa itu Oke Atau pemuas istrinya Nah itu saya gak tahu Silahkan kenal Pak Edi Oh iya saya Edi Darmoyo Sehari-hari saya sebagai seorang Motivator Trainer Dan juga konsultan Pengembangan potensi Saya membuka layanan Konsultasi Bagi orang-orang yang sedang Mengalami kebingungan Ya kadang isi training juga Ya Tapi lebih ke arah Kepada bagaimana Menemukan Potensi-potensi yang paling kuat Pada dirinya Sehingga Dia mampu memimpin dirinya Dalam kehidupan Dalam persaingan Kayak-kayak Menjadi leader bagi dirinya sendiri lah Itu ya Oke Menemukan potensi ya Menemukan potensi dan menjadi pemimpin Bagi dirinya sendiri Nah Yang Kisah ini Ini kita mau masuk langsung ke kisah Kisah ya guys yang tadi Ini sangat menarik Jadi ini Kaitannya dengan seorang sahabat saya Yang dia bekerja sebagai seorang penyiar radio Oke penyiar radio Di Jakarta Radio yang sangat terkenal ya Kemudian dia mendapat tugas nih Tugas yaitu melakukan Interview Iya interview Untuk membuat insight Insight itu Semacam rekaman Dengan tokoh-tokoh hebat itu Artinya tokoh-tokoh itu Jadi narasumber di radio Dia datang kesana Datang ke tempatnya Kemudian membuat Apainment ya Kemudian melakukan Dialog-dialog Itu hampir setiap hari Dan itu tiga bulan Senin dia ketemu Ya ambil contoh saja Siapa sih yang gak kenal dengan Janssen Sinamo Dia bicara tentang etos Wah penyiar ini senang sekali Mendapat tugas seperti itu Bayangkan dia ketemu Sama orang-orang hebat Ini kan luar biasa Hari Selasa Ketemu Pak Ari Ginajar Tadi Rabu ketemu lagi Andre Wongso Orang-orang hebat ini ketemu dia Ada Tung Desemuaringin Waktu-waktu itu Dan dia menikmati Betul loh Enjoy Selama tiga bulan itu Setiap minggu empat kali Dua belas kali pertemuan Dia merasa enjoy Hanya saja Dia merasa kemudian Di minggu-minggu Dua bulan kemudian Dia merasa kok Ada sesuatu yang hilang Dalam dirinya Sampai akhirnya Ketika acara itu sudah selesai Dia sudah menyelesaikan itu Dia tidur itu Kemudian Seperti Bangun tidur Seperti lemas Gak ada semangat Dan dia tidak tahu Mau kemana Mau ngapain Mau Ngecekin tugas apa Seperti hilang semua Dalam memorinya Kok bisa Pak? Hubungannya apa? Jadi kemudian dia konsultasi Kemudian lumpuhnya? Dia lebih lemas Gak bisa bergerak Gak bisa kehilangan tenaga Sehingga Sehingga Tidak bisa bekerja Dalam satu minggu Dia di kamar Hanya Tidak bisa bergerak sama sekali Tubuhnya itu seperti Kehilangan daya Daya ingat Yaitu pekerjaannya apa Juga dia sudah Sudah kacau dengan dirinya sendiri Sampai pekerjaan sendiri Dia gak tahu kerjanya apa? Ketika temennya datang Tanya Kamu ini Siapa Kerja di mana Dia hanya diam saja Blank Kemudian tercenung Kosong Begitu Nah Ini kemudian Bukan karena covid Karena peristiwa ini jauh terjadi Sebelum covid Jauh terjadi Sebelum covid Kemudian Manajernya mengatakan Kamu kayaknya perlu konsultasi Sama seorang psikiater Kemudian dia ketemu Setelah dia mulai Dua bulan itu Dia sudah mulai Bisa bergerak Dia telepon Bisa ngobrol Dan ternyata Dia mengalami sesuatu Yang disebut dengan Kebingungan Kekacauan Atau Mengalami Semacam Krisis Terhadap dirinya sendiri Kenapa? Karena dia setiap hari Mendengar omongan Orang-orang hebat Oke Yang dia dengarkan Dia Dia mengatakan Ini bagus sekali Dia setuju Dengan pendapat itu Oke Dan Semua dia Masuk ke memori dia Sehingga Sebenarnya dia mendengarkan Tentang bahwa hidup Yang terbaik itu Adalah menjaga etos Misalnya Kemudian yang hari kedua Kita harus dalam Peak performance Hidup itu harus begini Terus ketiga Kita harus menata Spiritualitas Supaya hidup kita bahagia Oke Hari ketiga Ari Ginajar Misalnya begitu ya Dan ini terus dia alami Dia terima Setiap hari Selama tiga bulan Oke Ternyata dampaknya adalah Dia seperti kehilangan Terus aku ini mau kemana Aku ini harus mengejar apa Dia seperti dirinya Dia seperti hilang Di dalam Tenggelam Di dalam pendapat tokoh-tokoh Hebat itu Dan dia Seperti kemudian Merasa berat Ketika Mengolah Semua pendapat itu Ada yang Kalau arah ya Ada yang mengajak ke utara Ada yang ke timur Ke barat Ke selatan Dia akhirnya termenung disitu Kebingungan dengan dirinya sendiri Aku mau kemana Apa yang harus aku lakukan Aku Arah Arahnya kemana Nah ini Dijelaskan oleh psikiater Sehingga kemudian Membuat dia sadar Oh berarti apa yang harus dilakukan Sudah calling down dulu Istirahat dulu Gak usah ketemu orang Kamu merenungkan Tentang dirimu sendiri Mengingat kembali Tentang dirimu sendiri Nah baru setelah itu Di bulan keempat Dia mulai fresh kembali Bisa menceritakan Jadi saya menceritakan Dampak dari ketemu orang itu Adalah rasa wow Yang luar biasa Oke pada saat ketemu orang itu Wow luar biasa Luar biasa Kemudian itu Masuk ke dalam dirinya Dan Dia ingin melakukan hal itu Dan Saya terinspirasi Misalnya Saya terinspirasi Oke Saya terinspirasi Karena tokoh Tokoh ini Bagus ya Saya harus mulai penata Dirisa seperti itu Oke Hari kedua Tokoh baru lagi Membuat dia wow lagi Oke Dan dia merasa terinspirasi Dan aku juga harus melakukan hal itu Itu ketika dia bercerita itu Kemudian dia Aku kapan ya Akan menjadi sosok seperti itu Hari ketiga Kembali Ketemu orang lagi Berbeda Tentang spiritualitas misalnya Berarti aku harus seperti ini Artinya Empat orang itu Memiliki konsep Berbeda-beda Berbeda-beda Jadi tanpa kita sadari Tanpa dia sadari Itu semua masuk Dan dia ingin Melakukan hal yang seperti itu Yang seperti diharapkan oleh Orang-orang hebat Yang dianggap sebagai guru-gurunya itu Wow Nah Ini menarik memang Ini menarik Sehingga ketika banyak hal Yang dia lihat Banyak yang dia dengar Dan dia merasa Fantastik semuanya Ternyata itu Kalau dia Merasa ingin melakukan semuanya Tiba-tiba itu menjadi sebuah beban Ya Pertama adalah Dia seperti Aku harus Mendahulukan yang mana ini Ya kan Terus apakah ini sesuai dengan diriku Apakah ini menjadi prioritas hidupku Proses itu terjadi pada saat 3 bulan Dan dia selesai itu Dia mulai termenung Dan kemudian Seperti kehilangan arah Seperti kehilangan jati diri Seperti kehilangan keyakinan dalam dirinya Dia mengeluarkan keyakinan dalam dirinya itu Menjadi susah Visi hidupnya itu gak muncul Karena tertutup oleh Banyak-banyak Apa Insight-insight yang luar biasa tadi Yang ini saya 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 tangkap Dia ternyata sangat Wow Dengan tokoh-tokoh yang besar itu Sehingga Energinya kan besar nih Ya Sehingga itu masuk Menjadi perangkap Ya dalam Berpikir Ya Sehingga itu menjadi sesuatu yang menjadi prioritas semuanya Jadi prioritas bagi diri Bahwa aku ingin dibahas seperti mereka Seolah-olah kalau Dia bisa mengikuti semuanya Dia akan menjadi sukses Luar biasa Seperti mereka Padahal faktanya Dia justru mengalami kebingungan Mengalami blank Mengalami sebuah apa ya Terkunci pikirannya Oke Maka ini Ini sesuatu yang menarik kan Ya betul Jadi jangan sampai Kita ini menjadi sebuah bisnis Yang kita ini kehilangan arah Karena terlalu mendengar banyak pendapat orang Yang bisa jadi membingungkan Memang semuanya hebat semua Iya Semua punya sukses story Dan itu real semua Betul Nah itu Mas Dodi Pak Edi Itu kalau boleh tahu Pak Kita flashback lagi Itu kejadian tahun berapa sih Pak? Itu berarti sekitar tahun Ini 2022 ya? Iya Sekitar 2019 2019 2019 Oke Sosial media pada saat itu Sudah ada ya? Iya sudah ada Sudah ada 2019 sudah ada Facebook, Instagram ya Tapi yang masih boom Pada tahun-tahun itu Kayaknya masih Facebook Iya masih Facebook TikTok belum ada Youtube Jauh itu sudah mulai Tapi belum populer-populer banget Iya Itu baru ketemu empat orang deh Iya baru empat orang Itu baru empat orang Empat orang Padahal kalau kita Sudah parah Sudah parah itu Sudah parah Iya Pertanyaan saya gini Ketika pebisnis Hari ini Nonton Youtube Setiap hari Kan kita punya role model Jadi banyak banget Iya Role model itu adalah Benchmark ya Sosok yang ingin kita tiru Sosok yang kita ingin tiru ya Iya Kita punya sosok-sosok Bayangan yang kita ingin tiru Teman-teman ya Misalnya habis lihat Saya misalnya di Youtube Ini contoh Oh saya pengen sukses Kayak Mas Dodi Misalnya lihat Crazy Rich lagi Saking semangatnya nih ya Crazy Rich Yang Medan 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 Oke Wah saya harus sukses Kayak dia Makanya saya harus trading Ada Crazy Rich lagi Yang Dari mana lagi ya Ya pokoknya yang Ya Youtuber Wah berarti saya harus jadi Youtuber Iya Artinya kita hari ini Kalau tadi kasusnya Empat orang yang ditemui Empat tokoh hebat yang ditemui secara fisik Dan kita hari ini kan punya kebebasan Untuk memilih lebih dari empat Iya Dan itu semua ada di Youtube Semua memberikan inspirasi Artinya kita juga punya peluang Untuk bisa terserang Ada nama penyakitnya ya gak pak? Ada nama-nama itu kayak ini Apa kebingungan ya Seperti Krisis Kalau kebingungan banyak pak Kalau di Misalnya masuk ke pasar Mau beli yang warna merah atau hijau Itu juga bingung pak Iya Masa sama sama bingung Itu kan yang kayak gitu pak Ya krisis Ada personal krisis ya Personal krisis ya Oke personal krisis Artinya kan kita Sangat mungkin sekali Orang-orang yang Teman-teman ini Yang nonton video-video Orang sukses hari ini Kan juga bisa terkena Krisis yang sama Betul Kita punya peluang itu hari ini Dan saya pun Kalau boleh cerita sedikit Ketika saya ketemu teman-teman UKM Kadang-kadang juga Ini belum sama Entah ini yang disebut dengan krisis Atau enggak Personal krisis ini atau enggak Tapi gini kejadiannya Dia belajar dari guru A Belajar dari guru B Belajar dari guru C Dan masing-masing Misalnya dari guru A Misalnya dari Misalnya belajar dari saya Tentang positioning Belajar guru B Tentang operation Belajar guru C Tentang finance Belajar guru D Tentang operation Belajar guru E Tentang SDM Akhirnya kan mereka semua Ingin melahak itu Dalam satu waktu Dan ingin menjadi hebat Seperti guru-guru itu Iya Sebenarnya kan gak ada yang salah Gak ada yang salah Gak ada yang salah Tapi kalau itu mau dilakukan bersamaan Gak bakal bisa Dengan situasi Hari ini ya Maka kita harus Mengeksekusinya satu persatu Memilih sebuah prioritas Iya betul Nah Dalam fase Kebingungan Dalam fase Kebingungan Yang biasa terjadi Dengan teman-teman UKM Kalau udah kebanyakan teori nih Ini tentang terkait teori Dengan fungsinya dengan eksekusi Sedikit melenceng Dari pembahasannya Pak Edi Kalau udah kebanyakan teori Mereka ngomong Wah bullshit semua Iya Prek Kebeh Prek gitu Semua Itu kalau udah fase Bingung Error begitu Pak Iya bisa jadi begitu Jadi kan dalam proses Belajar Kita Mendengar Banyakan orang Tentang ide-ide yang lain Oke Itu kan orang Akan mengalami Fase Yang disebut Storming Storming Kayak badai Storming Storming itu Sesuatu yang normal Sebenarnya Normal ya Normal Storming Asalkan dia bertahan Bahwa Ketika melihat Berbagai macam Pemikiran ini Dia tidak kehilangan Arah bahwa Aku ingin membangun Sesuatu Dia harus punya visi Ada sesuatu yang ingin Dia bangun Ya bukan malah Storming itu kan Kalau orang menghadapi Badai kan Kemungkinannya dia bisa Bertahan dengan badai Atau Dia hancur dalam badai kan Oke Nah maka Harapan saya ketika Orang belajar Melihat pendapat orang itu Dia tahu bahwa Ketika dia sedang mengalami Kebingungan Itu adalah fase storming Dia harus sadar itu Kemudian dia mulai Memilih-milih Untuk masuk ke fase Norming Menormalkan diri Oh berarti aku memilih Yang ini Tadi prioritas tadi Berarti aku ikut diri dulu Kayaknya kebutuhanku sekarang Bukan yang SDM nih Aku selling dulu nih Kan begitu Itu di fase norming Setelah itu Dia mulai tenang Baru dari norming ini Dia akan masuk ke fase Growing Nah ini Nah Yang kasus yang kita lihat tadi Dia tuh mengalami storming Tetapi tidak bisa menormalkan Jadi dia pernah mengalami Sebuah beban yang berat Karena ada perasaan Kekaguman yang luar biasa Seolah ini harus aku lakukan Bukan mana ya yang harus aku lakukan Nah Jadi kesalahan berpikir dia Ini harus aku lakukan nih Ini harus aku lakukan Padahal kan kita harus menyelek sini Mana yang kita butuhkan Tapi pada fase storming Itu gak bisa dilakukan Itu gak bisa Belum Belum bisa Dia harus memilih Kemudian untuk Masuk ke fase norming Dia sudah memilih Satu dua tiga ini dulu nih Yang harus aku jalankan Maka dia akan terhindar Dari storming tadi Badi banyak pemikiran Banyak Banyak apa Kebingungan tadi Dia mulai menjalankan Dua atau tiga tools Yang dia pakai Dua atau tiga prinsip Yang dia pakai Nah ini menjadi Biringan bebannya Semakin jelas Prioritasnya ini Nah ini Jadi orang ketika melihat Hal-hal yang seperti itu Mungkin boleh-boleh saja Asalkan dia tidak Kemudian larut Sehingga kehilangan Tujuan ku apa sih Oke Berarti kata kuncinya Ada di tujuan Di visi Di goal Di goal Iya betul sekali Betul Kata kuncinya ada disitu Pak ya Kata kuncinya disitu Itu yang membuat Storming jadi norming Iya Storming jadi norming Hari ini kita hidup di dunia Yang orang banyak mengakses Kemana saja Betul Iya Kalau kita tidak punya visi Kita akan larut Dan kita akan mati Dalam storming Iya Saya banyak menerima Orang-orang pengaduan Orang-orang remaja Yang dia tuh kehilangan Berubah jati dirinya Ketika Tiba-tiba Ketika lihat youtube Dia menjadi pemarah Kenapa Karena dia mengalami storming Kegacauan Ketika dia mengikuti Seorang youtuber Idola dia Yang suka pamer kekayaan Oke Dia marah sekali Dan marahnya itu Membuat dia akhirnya Marahnya sama siapa? Sama orang tuanya Sama orang itu Sama youtubers itu Tetapi Diespresikan dengan Bapaknya Ibunya Mecah piring Teriak-teriak Ya tadinya Itu normal-normal aja Menjadi pendendam Pemarah Reaktif Storming dia Kemarahan Dari sosok youtubers itu Tidak mampu Dia redam Sehingga Merusak Perilakunya Menstimulasi Perilakunya Ini bahaya sekali Maka Saya banyak Menerima pengaduan Banyak orang tua Yang Karena ini kan galau Anaknya sekarang berubahan Ini hati-hati sekali Jangan sampai kita Bara pengusaha ini Begitu melihat suksesnya Orang lain Kita marah sekali Dengan diri kita Kok aku gak sukses Seperti mereka Sehingga dia akhirnya Mengalami Apa ya Semacam kegalauan Kecemasan Kekhawatiran Rasa marah Dengan diri sendiri Yang itu berdampak Kepada perubahan perilaku Dia yang sensitif Mudah marah Kehilangan fokus Bahkan sampai kehilangan Visi dia mau kemana Ini parah sekali Oke Kalau dalam fase seperti itu Pak Mungkin di teman-teman di luar sana Juga ada yang mengalami Hal-hal yang mirip-mirip Meskipun efeknya Jangan sampai Semua teman-teman Saya doakan Teman-teman bisa memilih Melewati ya Fase storming Menjadi fase norming Iya Yaitu dengan memiliki Visi yang jelas Kan kuncinya ada disitu Pak Disitu Oke Nah andekata nih Andekata Pak Ada teman-teman disana Yang sudah terlanjur Udah terlanjur Di fase storming Dan pengen banget Keluar dari badai ini Tapi belum bisa-bisa Idealnya mereka Minta bantuan kemana sih Ya idealnya Mereka Pertama harus menyadari Bahwa dia sekarang Sudah mengalami kebingungan Oke Berarti artinya gak butuh Bantuan orang lain Sebenarnya belum dulu Selama dia masih bisa berpikir Melakukan safe talk Oke Safe talk terhadap dirinya Bahwa ini kok kayak Aku mandek nih Aku mengalami stuck Aku kebingungan ya Kelumpuhan yang fatal Tadi sampai kelumpuhan fisik Sebenarnya kelumpuhan yang sering terjadi Kelumpuhan berpikir Solutif Aku harus bagaimana Tidak segera ada action Saya banyak ketemu orang yang terlalu banyak Ide-ide-ide Terlalu banyak Apa namanya Apa ya Gagasan-gagasan Sehingga tidak bisa action Ini juga tanda-tanda Dia sedang mengalami storming itu Sebenarnya Oke Tapi belum sampai kepada Kelumpuhan fisik Belum Tapi kelumpuhan berpikir sudah Sudah Dia bingung Tidak tahu arahnya kemana Maka dia harus kembali Menyadari Bahwa aku ini sedang ada kejalan nih Storming Berarti dia harus bertanya kepada dia sendiri Aku tujuannya Mau apa sih Jangka pendek ini Aku mau mencapai apa Dari apa yang aku pelajari Mana yang paling aku butuhkan Mana yang paling aku Yang paling mendesak Yang paling penting Yang harus aku kerjakan Ya Sehingga tidak semua dipakai Tidak semua harus dilakukan Anda harus step by step Oke Ya itu Itu yang Itu self talk aja Oke Berarti langkah pertama Penanganan pertama nih teman-teman ya Catat nih Catat Langkah pertama Yang harus kalian Lakukan adalah self talk Nanya ke diri sendiri Tujuan saya apa Yes Betul Kalau tujuannya sendiri bingung pak Saya gak tahu mau ke arah mana Terus gimana Ya Dia perlu ada partner Ketika orang dia Bingung dengan diri sendiri Berarti dia tuh sedang mengalami Semacam kebutaan Terhadap dirinya Dia butuh orang lain Pak boleh Ini gini Sorry pak saya putus Ya Saya potong Boleh gak kasih contoh Kalimat goal Kalimat visi Seperti apa Ya Visi misalnya Saya Saya ingin memulai sebuah Membuka kantor baru Kantor cabang misalnya Oke Saya ingin membuka kantor cabang baru Oke Itu visi itu Itu visi ya Ada goal Contoh misalnya Tapi kemudian Anda mengalami kekacauan ini Oke Saya harus mulai dari mana Apakah Bingung Di kota mana misalnya Begitu ya Semua kok Kotanya kok baik-baik semua Datanya bagus semua Meskipun Semua sekali bingung Ya kan oke Maka sadari bahwa Yang penting itu kan Bukanya dulu Ya kan Anda harus bisa mengumpulkan Data yang paling Prospek yang mana Oke Mungkin ada banyak yang Prospek Oke lah Kalau Anda kebingungan Kemudian Anda tidak melangkah Maka Anda akan Apa namanya Semakin bingung Ketika Tidak melakukan Tidak membuat action Ini akan bertumbuh-tumbuh Maka Anda Tanya pada di sini dulu Ya kursus yang penting kan buka nih Oke Ada date Apa namanya Ada tanggal Ya Ada 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 tanggal Kapan ya Aku harus putuskan ini Oke Ya itu ya Jadi Anda jangan Terlalu lama Kalau Anda bingung dengan pendapat orang-orang Anda tidak akan segera buka ini Contoh begitu Ya Kalau dia Masih bingung dengan itu Langkah kedua Kalau masih bingung sekali ya Cari orang Untuk memantapkan Apa yang Menjadi option Anda Oke Cari orang Apakah lancara saya ini sudah betul Apakah pertimbangan sudah betul Anda cari orang Untuk memantapkan diri Anda Oke Untuk memberikan feedback Untuk memberikan feedback Masukan-masukan Jadi Anda Jangan sampai kebingungan Kalau Anda masih bingung Cari orang untuk membantu Anda Untuk minta saran mereka Terutama orang-orang yang sudah pernah sukses Yang sudah pernah menjalankan hal yang sama dengan Anda Anda bisa minta Masukan dari mereka Ya Mungkin dia diminta untuk melakukan sesuatu Itu kan Untuk bantuan orang lain Akhirnya bisa lepas dari situ Oke Jadi ada orang yang mengangkat dia Dari situasi storming tadi Ya Supaya tidak terjadi Kelumpuan Kelumpuan berpikir mungkin sudah Iya Sudah 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 berpikir Akibat itu atau bukan Bukan Karena dia harus pindah dari Jakarta Pindah ke Semarang sekarang Oh pindah ke Semarang Jadi Artinya dia Mencari Suasana Suasana yang Apa namanya Lebih Enjoy Lebih relax Lebih nyaman Begitu Dekat dengan keluarga Barangkali begitu Tapi jelas sekali Dia ingin menyampaikan pesan kepada saya Waktu itu bahwa Pak Edy Ini hati-hati Ketemu dengan banyak orang hebat Jangan sampai Mengalami Hal seperti saya Nah Di sosial media sekarang ini Kita melihat banyak orang Sangat mudah itu Maksud kayak begitu Ketemu Dodi Tentang branding aja Bisa kacau tuh kan Rencana-rencana sebelumnya Iya Iya kan Akhirnya gak nyaman Storming Akhirnya mau gak mau Harus cari Mas Dodi Untuk ketemu kan Itu contoh Itu contoh Jadi ini yang harus Kita tekankan Pada teman-teman kita nih Biar mereka Tidak mengalami hal yang sama Iya betul Makanya Pak Edy Kalau masih ingat ya Bukan Pak Edy Juga pernah ikut workshop saya Saya Di awal workshop Saya sampaikan Yang namanya Sebuah tool Namanya analisa dampak Oke Itu ada 4 matrix Untuk mengklasifikasi Kamu punya ide berapa Kalau kita punya 1000 ide Punya 100 ide Punya 300 ide Masukkanlah ke matrix-matrix Yang saya buat Iya Mana yang berdampak cepat Iya Dampaknya cepat Dan Besar Itu metrik pertama tuh Kita bikin kotak Kotak pertama Dampaknya cepat Dan Besar Impactnya besar Impactnya besar Kalau itu ide Dieksekusi Impactnya besar Cepat lagi hasilnya Itu prioritas pertama Dieksekusi Betul Betul Iya Nah itu Makanya Kenapa saya Ngasih Untuk teman-teman Supaya mereka Bisa mengklasifikasi Karena gak mungkin Kita punya ide Kan jadi banyak banget Kalau kita ngomong hari ini Cuma tinggal gerak Pindah jempol Itu punya ribuan ide Kita Youtube Masuk Instagram Masuk Facebook Masuk TikTok Masuk Pinterest Masuk Semua ide Ide semua Iya Betul Gitu Iya Nah Yang ingin saya Sampaikan Ternyata hari ini Bisa jadi pengusaha Juga mengalami yang sama Kalau dia gak punya Tools berpikir kan Yes Bukan harus ada kertas Tapi tools berpikir Kadang-kadang Kalau orang sudah ahli Kan dia punya Kemampuan menyeleksi kan Betul Itu yang harus diasah sekarang ini Oke Itu yang harus diasah Oke Kemampuan menyeleksi Ide-ide mana Yang akan dieksekusi Iya yang berdampak besar Berdampak besar Dan cepat Dan cepat Iya cepat Itu yang harus dipilih itu Nah maka penting Bagi kita memang Memiliki kemampuan Untuk Melihat ya Melihat berbagai macam Pemikiran itu Mana yang sesuai Dengan yang aku butuhkan Mana yang tidak Itu kita harus cepat sekali Oke Dan memang proses berpikir cepat Ini yang harus kita miliki Yang kita miliki Nah saya berharap Mudah-mudahan dari Odading ini Teman-teman Mas Dode ini Mulai memanfaatkan tool-tool Dalam program-program workshopnya Mas Dode itu Masya Allah Gitu Oke Oke Berarti artinya Bukan kesalahannya Pada pertemuan orang-orang Besarnya Pak ya Bukan Tetapi pada Ketidaksiapan Teman saya ini Ketika dia Datang menemui mereka Ternyata Wow efeknya Luar biasa Dan dia menerima 100% Dan ingin menjadi Seperti itu Dan pola itu Seperti dia Seperti apa ya Seperti Gelas kosong Ya benar-benar Dia punya arah Mau kemana Iya Dan itu dia isi terus Setiap hari kan Lama-lama begitu Gelas ini dia Bawa ke kamarnya Dia menjadi kehilangan Terus aku yang mana Begitu Iya Tujuan hidup apa Aku membawa apa Dia kehilangan arah Nah ini yang harus Kita perhatikan sebagai pengusaha Sebagai penutup nih Pak Edi Menggarisbawai Hari ini Jangan sampai Setelah podcast ini Teman-teman di luar sana Menyimpulkan Berarti gak usah nonton Gak usah belajar Gak usah liat Instagram Gak usah liat Facebook Gak usah liat TikTok Dan gak usah Yaudah gak usah belajar Gak usah liat mentor-mentor itu Bukan Saya tidak ingin Menggarisbawainya disitu Jangan sampai mereka Salah kesimpulan Iya Ini jangan sampai Salah kesimpulan Jangan potong-potong Ya Supaya tahu Supaya nanti dipotong-potong Wah kata Mas Dodi Gak boleh belajar Karena belajar Menyebabkan kelumpuhan Kan gawat nanti Dipotong disitu kan gawat Padahal pesannya adalah Belajarlah sebanyak-banyaknya Tapi melengkapi Satu tools lagi Bagaimana cara menganalisa Iya Pertama Kesaratnya adalah Memiliki Visi Memiliki goal Oke Kalau saya gak bisa Bikinin visi pribadi Goal pribadi Itu bukan kompetensi saya Pak Edi bisa membantu gak sih Sebenarnya Iya Jadi Visi pribadi ya Itu adalah sesuatu yang Yang sangat berharga Yang ingin kita wujudkan Kita ingin menjadi apa Kita ingin memiliki apa Kita ingin Menjadi siapa Iya Itu yang Harus jelas Dalam diri kita Oke Kita ingin jadi pengusaha yang sukses Pengusaha itu Membangun apa Suksesnya itu Indikatornya apa Kita ingin menjadi seorang Misalnya seorang Konsultan yang hebat Yang seperti apa Maka Anda Ketika menyeleksi Banyak pemikiran orang Yang tidak mengarahkan Anda Menjadi pengusaha Ya Anda akan skip itu Betul Tapi ketika Anda masuk Ke tema-tema tentang konsultan Pengembangan potensi Anda tertarik Ya Anda akan lihat Anda akan stay di situ Iya Ini sangat penting Nah Untuk Menjadi seorang Sosok yang ingin Anda wujudkan Anda akan bertemu Dengan pemikiran-pemikiran Yang berbeda-beda Kalau Anda merasa Pemikiran ini Bisa membantu Anda Untuk menjadi pengusaha Yang lebih hebat Ambil itu Oke Tapi kalau itu Tidak membuat Anda Semakin hebat Oke skip saja Oke Pertanyaannya Nemuin satu itu Gimana Pak? Nemuin satu itu? Iya Nemuin satu itu? Iya Anda harus mencari Sosok yang Secara profesi Itu sama dengan Apa yang Mirip lah ya Mirip ya Untuk menjadi mentor dia Menjadi model dia Ya Omongan-omongan dia itu Bisa Anda seleksi Satu aja ya? Satu aja Iya Satu aja Kalau kebanyakan kan Nanti jadinya kayak tadi lagi Kelumpuan tadi itu Anda Fokus ke orang itu Bagaimana pendapat dia Dan Anda lakukan Lakukan Iya kan? Dan yang jelas Setiap orang itu Sudah memiliki Resursus yang berbeda-beda Iya Maka Resursus kita bisa jadi Berbeda dengan dia Anda jangan makan Itu mentah-mentah Apa yang dia omongkan Iya Saya bisnis mulai dari nol Misalnya Anda kenyataannya didukung oleh pejabat Bapaknya pejabat Semuanya Bukan dari nol dari mana bro Kan gak ada ini kan ya Anda nol-nol beneran gak punya apa Tinggal celana koror Mau ikuti kota sama dia Gak bisa Anda harus Lihat siapa yang paling pas dengan diri Anda Nah kita harus bisa mengukur diri Kita harus bisa melihat Mencermati dan mengkritisi Siapa yang sosok Yang mau kita jadikan model Mau kita jadikan Teladan Oke Terus kita lihat Itu Jadi kuncinya disitu Punya yang memiliki visi Kemudian cari sosok yang relevan dengan kita Dan cari pendapat-pendapat Yang mendukung Menguatkan diri kita Untuk mencapai mimpi kita Itu mas Dedy Oke Thank you Terima kasih pak Edy Statement ini sekaligus menutup Perjumpaan hari ini teman-teman Semua di podcast Ngobrolin Branding Bersama Dodi Zulkifli Di segmen Oda Dedy Nah teman-teman semuanya Sampai ketemu di video-video berikutnya Kalau teman-teman pengen terus Mendapatkan video-video yang full insight Yang bisa untuk membantu Menemani perjalanan Mengembangkan bisnis dan brand Teman-teman semuanya Saya sarankan Subscribe Nyalakan loncengnya Supaya dapat notifikasi Untuk video-video berikutnya Demikian dari saya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton